Assalamualaikum, hai semua, kali ini aku mau berbagi resep cara membuat singkong goreng merekah Dalamnya itu lembut, tapi luarnya itu garing, crispy dan merekah seperti ini Kita coba buka bagian dalamnya, tuh kan bagian dalamnya itu lembut Kita coba dulu, Bismillahirrahmanirrahim Bagian dalamnya itu empuk, lembut banget, tapi bagian luarnya crispy banget Nah kalau mau dijual bisa kita kemas dan beri topping sesuai selera Yuk langsung saja kita ke cara pembuatannya Pertama kita kupas dulu 1 kg singkong Untuk cara mengupas singkong aku biasa seperti ini ya, jadi singkongnya itu aku belah-belah dulu Lalu ini bagian kulitnya aku sayat sedikit dan tinggal kita buka aja Hasilnya itu bisa bersih dan mulus banget ya Dan juga cara ini mempercepat, jadi untuk mempersingkat waktu Setelah semua selesai kita kupas dan cuci bersih Setelah itu kita rebus air Setelah airnya mendidih lanjut ini kita masukkan, kita rebus Tambahkan dengan 1 siung bawang putih geprek 1 sendok teh garam Dan 1 sendok teh ketumbar bubuk Ini kita aduk-aduk, kita tutup, rebus sampai matang Oke dan ini udah matang ya, tadi udah aku coba tusuk menggunakan garpu Tapi maaf gak kerekor, ini sudah matang bisa kita angkat Lanjut disini sudah saya sediakan 1 liter air, ini aku tambahkan garam dan juga ketumbar bubuk Setelah kita angkat dari air panas yang untuk merebus tadi ya Langsung kita masukkan ke dalam air dingin Ini air yang aku gunakan air dingin ya Ini kita masukkan, tapi jangan direndam terlalu lama Cukup sekitar 1-2 menit aja atau kurang ya Nanti kalau terlalu lama direndamnya nanti malah bisa hancur Ini setelah sekitar 1 menitan Aku angkat dan aku tiriskan Lakukan proses perendaman ini sampai semua selesai ya Jadi dari setelah kita rebus dengan air panas tadi ya Masih panas airnya Itu langsung kita masukkan ke dalam air dingin ini Dan hasilnya itu seperti ini ya Singkongnya ini sudah bisa kita jual dengan cara frozen food Atau kalau mau langsung dinikmati, langsung digoreng juga bisa Ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai berwarna coklat keemasan ya Ini menggunakan api yang sedang cenderung besar Jadi memang apinya harus besar Karena memang menggoreng singkong itu lama ya Nah yang baru nemu channel ini saya ucapkan selama datang Jangan lupa tetap support channel ini dengan cara klik subscribe dan aktifkan loncengnya Agar tidak ketinggalan resep-resep menarik lainnya Dan juga share di berbagai sosial media Agar video ini juga bermanfaat untuk orang lain Setelah matang sudah berwarna coklat keemasan seperti ini Tandanya sudah matang bisa kita angkat dan kita tiriskan Nah kan hasilnya itu bisa merekah seperti ini Warnanya cantik dan aromanya itu sungguh gurih banget ya Nah kan gimana simpel banget kan cara bikinnya Cara bikinnya simpel tapi rasanya enak Lanjut kalau mau untuk ide jualan tinggal kita kemas aja ke dalam tempat foam seperti ini Dan biar tambah menarik dan jadi ide jualan kekinian Tambahkan dengan susu kental manis Misis coklat dan juga parutan keju Tapi sebenarnya untuk topping itu sesuai selera aja Kalau nggak suka yang manis-manis kayak gini bisa ditambah Untuk toppingnya itu menggunakan aneka rasa Seperti bumbu tabur ya Jadi bisa menggunakan bumbu tabur rasa barbecue Rasa jagung manis, rasa sapi panggang seperti itu Nah seperti ini tampilannya ini kita cobain dulu ya Bagian dalamnya itu enak, lembut, empuk Tapi bagian luarnya itu garing, crispy gitu Apalagi kalau dinikmati selagi hangat seperti ini Dan untuk harga jual itu sesuaikan aja dengan daerah masing-masing Karena memang harga bahan baku tiap daerah itu berbeda-beda Terima kasih sudah menonton Semoga video ini menginspirasi Sampai jumpa di video kita berikutnya Yang belum tekan tombol subscribe Ditunggu subscribe-nya Karena subscribe itu gratis